Di balik sukses, polisi mengerebek hingga menangkap bandar narkoba jenis sabu berinisial MS50, warga desa Janteh, Kecamatan Kuanyar, Kamis 2 Maret 2023 malam. Kanitreskrim Polsek Kuanyar, Aibda Ahmad Fadoli terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Tulang bau kanannya mengalami retak, patah, hingga dislokasi setelah terpeleset dan terjatuh saat mengejar rekan dari Mimis. Dalam penggerebekan sekitar pukul 20 WEB itu, Fadoli bergabung bersama tim yang dipimpin kasat narkoba polres bangkalan, AKP Mohli Soekardi. Derasnya hujan beberapa saat sebelumnya tidak hanya meninggalkan genangan air, namun juga menjadikan medan jalur menuju rumah tersangka MS Leicin. MS yang tengah membungkus sabu menjadi 18 poket di dalam rumahnya tidak berkutik. Ia pasrah begitu tim gabungan unitreskrim Polsek Kuanyar dan sat narkoba polres bangkalan tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun seorang rekannya kabur melalui jendela. Tanpa berpikir panjang, Fadoli langsung melakukan pengejaran. Ia lupa bahwa medan licin setelah diguyur hujan, alas kakinya ditinggalkan. Dengan harapan, larinya semakin kencang dan mudah meraih tubuh rekan dari MS yang kabur. Awalnya, insiden tersebut dikira hanya berdampak ke Soleo pada tulang bahu kanan Fadoli. Terima kasih telah kita tangkap dan dapat kita informasikan pelaku narkoba merupakan bandar atau gembong yang tidak lama kita incer di wilayah kecamatan Kuanyar. Dan Alhamdulillah bisa kita tangkap walaupun sedikit melakukan perlawanan dari yang bersantar sehingga anggota mengalami luka yaitu patah tangannya. Dan saat ini anggota sedang di proses operasi. Dan pelaku ini dengan BB barang bukti sabu 18 paket. 18 paket dan dia menjadi bandar untuk menghidupi anaknya sebanyak 8 orang anak. Jadi buronan selalu jadi incaran polisi? Ya, incaran polisi sudah lama dan Alhamdulillah sudah tertangkap dan masyarakat sangat mengapresiasi tertangkapnya orang tersebut. Silahkan bisa ditanya ke masyarakat kecamatan Kuanyar. Sudah lama jadi bandar? Sudah, sudah lama. Sudah lama sudah dua kali kita coba grebek cuma memang tidak ada buktinya dan baru ini tertangkap ada berat buktinya. BB-nya di mana? Ya. Di dalam rumah. Terima kasih. Terima kasih.